Selain VEO3 yang lagi booming, Google punya lo AI yang bisa bikin video keren kayak gini. Yup, video yang baru kalian lihat itu dibuat pakai salah satu ekosistem AI Google, namanya WISC. AI ini jago banget bikin gambar dan langsung menganimasikannya, gratis dan yang paling asik hasilnya tanpa watermark. Yuk, langsung aja kita coba. Oke, sebelum kita mulai bikin cerita pendek yang seru, hal pertama yang wajib kita siapin itu skrip. Nah, ini dia contoh skrip yang bakal saya pakai. Saya bikin satu karakter utama, namanya Lily, dengan deskripsi kayak gini. Saya jelasin secara umum aja gimana penampilannya, mulai dari rupa, rambut, sampai pakaiannya. Setelah itu, saya juga udah siapin beberapa scene yang udah lengkap sama narasi voiceovernya. Jadi setiap scene disini udah ada voiceover dan visual adegannya. Terus, promptnya juga udah saya siapin yang sederhana kayak gini. Prompt ini nanti bakal saya detailkan lagi, pakai prompt khusus untuk karakter utama yang udah saya bikin. Nah, buat akses Wisk ini gampang banget, tinggal lewat Google Labs. Kalian ketik aja Google Labs di browser. Oh ya, penting nih, kalian wajib banget pakai VPN ya. Saya sih udah aktifin VPN US saya. Kalau udah, langsung aja masuk ke website Google Wisk-nya. Begitu muncul tampilan awalnya, langsung aja klik enter tool. Tunggu sebentar dan ini dia tampilan utama Wisk. Di sebelah kiri, kalian bisa lihat ada kolom subject, scene, dan style. Ketiga pilihan ini sebenernya jadi referensi buat bikin gambar atau video. Tapi, jujur aja nih, saya pribadi kurang puas sama fitur referensi ini. Kenapa? Nanti saya jelasin alasannya. Oke, di draft cerita yang udah saya siapin tadi, saya mau coba generate karakter lili ini kira-kira jadinya gimana ya. Prompt ini bakal saya coba generate di Wisk. Tinggal saya copy dan paste aja di kolom deskripsi ini. Saya pilih rasio videonya, terus di sini kita juga bisa mengunci sheet dan pilih model best quality. Biar bisa pakai imagen 4, mesin terbaru dari Google. Dan pas saya generate, hasilnya langsung muncul kayak gini. Lumayan bagus kan? Nah, buat ngetes konsistensi karakternya, kita langsung aja bikin gambar untuk scene 1. Jadi di scene 1 ini kan adegannya lili lagi duduk nunggu bus. Promptnya langsung saya copy aja ke Google Wisk. Tapi, detail karakternya di sini nggak saya hapus ya. Saya cuma ganti keterangan kegiatannya aja. Dan hasilnya, tada, kelihatan kan? Karena karakternya memang nggak 100% konsisten. Tapi menurut saya sih, ini udah sekitar 80% konsisten. Selanjutnya, kita coba pakai subject reference, kira-kira hasilnya oke nggak ya? Setelah saya pilih subjectnya sebagai referensi, yaitu yang ini, terus saya generate hasilnya, hmm, menurut saya sih kurang memuaskan ya. Bahkan di gambar kedua yang dibuat, lilinya malah jadi kayak orang bule, nggak mencerminkan orang Indonesia lagi. Makanya, saya jarang banget pakai fitur subject reference di sini. Yuk, kita lanjut bikin scene sesuai scriptnya. Saya hapus dulu ya, karakter yang tadi hasilnya kurang pas. Sekarang, kita langsung beralih ke scene 2, di mana Lily lagi jalan di keramaian kota. Di sini saya bakal coba kunci sheetnya, pengen lihat nih apakah berpengaruh ke konsistensi karakternya. Setelah promptnya, udah saya pastikan oke, saya langsung generate gambarnya, dan hasilnya kayak gini. Terus, untuk scene selanjutnya juga saya bikin gambarnya, dan hasilnya begini. Jadi, menurut saya sih, kemiripan karakternya masih di kisaran 80% ya. Meskipun sheet gambarnya udah saya kunci, karakter yang dihasilkan tetap gak bisa 100% mirip. Ini dia semua gambar yang udah saya generate di semua scene. Memang, gak bisa 100% konsisten, cuma sekitar 80% kemiripannya. Kalau semua gambarnya udah berhasil di generate, langkah selanjutnya adalah kita animasikan. Jadi, kita pilih aja gambar yang paling oke. Buat scene 1, saya pilih gambar yang di kanan ini. Tinggal klik aja, animate di pojok kiri atas. Nah, untuk promptnya, saya masukin lagi prompt, yang sesuai sama prompt awal tadi. Terus, saya proses, dan hasilnya kurang lebih jadi kayak gini. Begitu juga buat scene selanjutnya, saya lakuin hal yang sama. Pilih gambarnya, klik animate, masukin promptnya, dan hasilnya kayak gini. Saya lakuin ini berulang-ulang, sampai semua scene punya video yang bergerak. Setelah semuanya udah tergenerate, baru deh saya bakal bikin voiceovernya, pakai Google Studio. Langsung aja kalian ketik Google AI Studio di browser kalian, terus akses website-nya. Nah, disini nanti, kalian pilih generate media, dan pilih Gemini Speech Generation. Di sini saya pilih yang single speaker audio, terus saya pilih deh suaranya di bagian voice. Setelah itu, tinggal saya copy narasi voiceover, yang udah saya bikin sebelumnya, saya paste, terus klik run. Setelah nunggu sebentar, hasilnya langsung jadi di bagian bawah ini. Kayak gini nih. Kadang aku duduk diam dan bertanya, hidup ini buat apa sih? Bangun, kerja, sibuk. Kalau suaranya dirasa kurang pas, bisa diganti lagi di bagian voice, terus generate ulang aja. Kalau semuanya udah siap, semua footage tadi, saya gabungin di CapCut, dan ini dia hasil video fullnya. Kadang aku duduk diam dan bertanya, hidup ini buat apa sih? Bangun, kerja, sibuk, capek, lalu tidur. Besoknya, ulang lagi. Orang-orang terus bergerak. Tapi apakah mereka juga bingung seperti aku? Hari itu, aku cuma bantu seorang nenek nyebrang. Nggak seberapa, tapi, dia tersenyum, dan entah kenapa, hatiku ikut hangat. Aku mulai iseng, bantu-bantu. Tapi senyum-senyum itu, seperti menyalakan lilin kecil di dadaku. Tiba-tiba, hidup nggak terasa sepi. Aku nggak sendiri. Dan aku sadar, mungkin tujuan hidup bukan soal aku, tapi tentang membuat orang di sekitarku, merasa berarti. Dan dari sana, aku jadi hidup. Oke deh, itu dia video kita hari ini tentang whisk. Memang sih, konsistensi karakter masih jadi PR besar, tapi udah lumayan banget lah ya. Apalagi, video yang dihasilkan juga tanpa watermark. Sekian dulu video kali ini dari Nalarka, jangan lupa tinggalkan komen di bawah, dan subscribe biar kita bisa terus eksplor AI bareng. Bye.